Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang turmat Pak Basah, Pak Lisbon, dan Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Lembaga Saya akan melanjutkan terkait dengan RSPP ini Jadi tindak lanjutnya seperti apa Mungkin langsung di slide-nya yang slide keempat ya Jadi tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan program Ini sudah ditetapkan melalui RSP, Kementerian Keuangan, dan Bapak Nas ya Yang jumlahnya 102 program Ini kami sampaikan lagi 102 program itu terdiri dari 18 program lintas KL Dan 84 program spesifik KL Jadi untuk yang 18 program Yang lintas KL tersebut Ini terdiri dari satu program jenerik Yaitu program dukungan manajemen Ini nanti semua Kementerian Lembaga Akan mempunyai program ini Karena ini memang program untuk supporting Yang sifatnya pelayanan internal di dalam Yang terdiri dari Sejen, Ijen Terus balai pendidikan dan pelatihan Mungkin ya kalau ada Terus apa Sarana-prasarana Mungkin ini akan masuk program dukungan Kemudian ada 17 program lintas Yang memang tidak semua KL punya ya Jadi ada untuk program pendidikan pelatihan vokasi Itu akan diampu oleh 12 Kementerian Lembaga Untuk program risk tech dan inovasi Itu nanti akan ada 16 Kementerian Lembaga Dan seterusnya ini ada beberapa program Yang diampu oleh sekitar 2 sampai 4 Kementerian Lembaga Lanjut Terus 84 program berikutnya Ini program yang spesifik Di Kementerian Lembaga tertentu Lanjut Mungkin langsung aja ke ini Jadi struktur atau desain daripada RSPP ini Jadi tadi juga udah disampaikan Pak Yoh ya Jadi ada kegiatan Nanti ada KRO KRO itu terbagi 2 Barang dan jasa Dimana barang itu ada infrastruktur Non-infrastruktur Serta jasa itu Terdiri jadi jasa regulasi maupun non-regulasi Jadi nanti Semuanya hanya ada 4 ini ya Pembagiannya Kemudian Langsung aja di slide 6 Jadi Seperti yang disampaikan Jadi ini dalam prosesnya ini kan Kita sudah melakukan Relateral meeting ya Antara Kementerian Keuangan Bapak Nas dan KL Jadi tidak perlu khawatir ya Katakanlah dalam proses ini memang kita Tidak langsung Sempurna ya Sesuai dengan apa yang kita inginkan Tetapi kita mencoba Menjembatani dulu Apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian Dalam proses Penyusunan penganggaran ini ya Jadi kemarin mungkin Dalam TM sudah ada Beberapa yang disepakati Terkait dengan output ya Jadi Output yang ada existing sekarang itu Adanya di tataran output Suboutput Di bawahnya lagi ada komponen Subkomponen Ya ini mungkin nantinya Tadi disampaikan bahwa Akan menjadi satu Yaitu Output ini Menjadi RO Dan nanti Kumpulan daripada RO yang sejenis Nantinya itu akan Menjadi KRO Atau Klasifikasi Rinjahan Output Target dengan RO ini RO ini kan merupakan End product ya Jadi Barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kementerian Lembaga Tersebut seperti apa Ya ini nantinya Apa yang sudah dihasilkan Di existing yang sekarang Baik output Di tataran suboutput Bahkan mungkin nanti Di tataran komponen Ini bisa nantinya menjadi RO Nah jadi Nanti Tidak ada lagi output Suboutput Komponen Namun Masuk ke RO Jadi Benar-benar nanti kita akan Melihat Output realnya Dari masing-masing itu Seperti apa Dan selama ini yang Ditaruh di bawah-bawah itu Akan kita munculkan Akan kelihatan Di masing-masing Kementerian Lembaga Di masing-masing unit Seperti apa Jadi Spesifik akan kelihatan Akan kita masukkan ke RO Termasuk juga Apa-apa yang menjadi Prioritas Misal untuk major project Ini kita harapkan juga Masuk di RO Kemudian juga Output-output yang Memang spesifik Dihasilkan oleh Unit-unit tertentu Seperti mungkin Kayak di PU misal Ruas jalan Yang selama ini Bahkan mungkin Ada di komponen Ini bisa kita Masukkan ke RO Nantinya KRO-nya adalah Pelaksanaan Pembangunan jalan tertentu Misal Jalan nasional Jalan strategis Dan sebagainya Seperti itu Jadi Nanti kita harapkan RO ini Terbuka Jadinya Sedangkan KRO Nantinya memang Sudah Ditentukan Jadi Kurang lebih Nanti KRO Seperti yang ada Di SCB Yang baru terbit Kemarin Itu ada Sekitar 215an KRO Walaupun Nanti Mungkin Bisa juga Dalam prosesnya Nanti KRO ini Juga Berkembang Namun Diharapkan Tidak Jauh Dan nantinya KRO ini Akan fix KL akan Menggunakan KRO yang ada Nantinya RO ini Sesuai dengan KRO yang mana Itu nantinya Akan Digunakan Seperti itu Lanjut Ini mungkin Bisa Saya kasih contoh Di Kementerian Keuangan Jadi Kementerian Keuangan Dari sisi program Pertama Dulu ada 12 program Per Unit Eselon 1 Jadi Masing-masing Unit Eselon 1 Punya program Sendiri-sendiri Nantinya Untuk program Di Kementerian Keuangan Tinggal 5 Jadi Hanya ada Program Dukman Program Kebijakan Fiskal Program Pengelolaan Memanegara Program Pengelolaan Belanja Negara Dan Program Pengelolaan Perbendaraan Dan Negara Ya ini 5 program ini Tidak identik Dengan Eselon 1 Tetapi Ini Merupakan Apa yang Akan Dilakukan Atau Aktivitas Apa Yang Akan Dihasilkan Untuk Menghasilkan Output Kementerian Lembaga Jadi Masing-masing Seperti ini Dan Masing-masing Program ini Juga Lintas Jadi Misal Untuk Dukman Ya Karena Dukman ini Satu-satunya Yang generik Ini diampu Oleh Seluruh Eselon 1 Di Kementerian Keuangan Misal Juga Program Kebijakan Fiskal Ini diampu Oleh Beberapa Unit Eselon 1 Antara DJA DJP DJPC DJPK DJPPR Maupun BKR Kemudian Juga Program Pengelolaan Pernama Negara Ini diampu Oleh Tiga Unit Eselon 1 Ya Ini Prakteknya Nanti Di Kementerian Lembaga Yang Lain Pun Juga Seperti Ini Jadi Ada Kegiatan Yang Sifatnya Spesifik Tertentu Apa Program Yang Sifatnya Spesifik Tertentu Di Unit Tertentu Atau Yang Sifatnya Lintas Seperti Ini Jadi Bisa Juga Program Ini Hanya Diampu Oleh Satu Unit Eselon 1 Bisa Aja Tetapi Bisa Juga Program Itu Dilakukan Lintas Seperti Ini Setelah Program Ini Kita Tetapkan Ini Kita Juga Selanjutnya Harus Menetapkan Turunan Turunan Di Bawahnya Yaitu Pertama Output Program Atau Outcome Program Kemudian Juga Output Program Ya Inilah Nanti Yang Bisa Membedakan Jadi Outcome Program Ini Akan Ketahuan Seperti Apa Misal Untuk Program Kebijakan Fiskal Outcome Outcome Adalah Pengelolaan Fiskal Yang Sehat Dan Berkelanjutan Ya Ini Akan Kelihatan Seperti Apa Outcome Program Kemudian Untuk Output Program Ini Juga Nantinya Yang Bisa Membedakan Seperti Tadi Jadi Untuk Kegiakan Yang Lintas Yang Diampu Oleh Beberapa Unit S Lone Satu Ini Program Nya Mungkin Bisa Sama Tapi Output Nya Bisa Berbeda Spesifik Dengan Unitnya Masing Masing Misal Program Pengelolaan Penerimaan Negara Untuk DJA Ya Di bidang Penerimaan Negara Di bidang PMBP DCP Di bidang Pajak Dan Di DCPC Untuk Penerimaan BA Jadi Pembedanya Adalah Di Output Program Lanjut Kemudian Ini Dari Sisi Kegiatannya Ya Tadi Juga Udah Disampaikan Kegiatan Tidak Lagi Identik Per Unit Eselon 2 Tetapi Kegiatan Juga Bersifat Bisa Bersifat Lintas Baik Antar Unit Eselon 2 Dalam Eselon 1 Yang Sama Maupun Antar Unit Eselon 1 Ini Bisa Dilakukan Jadi Misal Di Kementerian Keuangan Seperti Ini Ada Kegiatan Perumusan Kebijakan Administrasi Penganggaran Pusat Dan TKDD Ini Dirinci Lagi Ini Terkait Dengan KRO RO KRO 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 Ada 4 KRO Di Bawah KRO 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 RO Yang Sejenis Ini Dikelompokkan Menjadi 1 KRO KRO Ketepatan Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Kemudian Di Bawahnya Seperti Itu Terkait Dengan Penerapan Pengarahan Berhasis Kinerja Ini RO Ada 3 Nah Itulah Yang Nanti Kita Desain Untuk RKKL Di Kementerian Lembaga Lanjut Nah Ini Juga Kita Perlu Adanya Penetapan Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Ini Inilah Yang Nantinya Menjadi Alat Ukur Untuk Pencapaian Program Jadi Disini Misal Untuk Program Pengelolaan Perbendaraan Kaya Negara Ini Ada 3 Indikator Program Yaitu Rasio Utilitas Aset Terhadap Total Aset Kemudian Rasio Dana Aktif BUMN Dan Presentase Realisasi Nilai Manfaat Disini Juga Ada Satuan Di Indikatornya Yang Nantinya Akan Dicapai Termasuk Target-targetnya Ini Juga Udah Ditetapkan Jadi Inilah Nantinya Yang Bisa Menjadikan Tolong Ukur Pencapaian Kinerjanya Dan Ini Nantinya Lanjut Akan Kita Tuangkan Di Dokumen Penganggaran Yang Selama Ini Memang Kita Belum Ada Nantinya Ini Sesuatu Yang Baru Juga Jadi Ada Yang Kita Sebut Nanti Eksekutif Summary Ya Yang Sifatnya Kementerian Lembaga Maupun Unit Eselon 1 Jadi Nanti Nanti Ini masing-masing program Akan Kelihatan Outcome-nya Akan Kelihatan Indikator Outcome-nya Akan Kelihatan Output-nya Indikator Output-nya Termasuk Aktivitas Atau Kegiatannya Ini Semuanya Akan Muncul Disini Dan Kolume Serta Satuannya Akan Muncul Disini Di Indikator Termasuk Juga Alokasinya Jadi Nantinya Kita Tidak Perlu Memilah-milah Lagi Informasi Semuanya Bisa Dilihat Disini Kemudian Juga Di bawah Selanjutnya Untuk Tingkat Unit Eselon 1 Ini Juga Bisa Dilihat Misal Ini Di DJA DJA Ada Melaksanakan Berapa Program Ada Empat Program Yang Dilaksanakan Di DJA Jadi Masing-masing Program Juga Akan Kelihatan Outcome Indikator Outcome Output Program Indikator Output Kegiatannya KRO Maupun RO Ini Muncul Semua Disini Jadi Publik Maupun Pimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Atau Mau Monitoring Atau Mengevaluasi Kegiatan Di Kementerian Dan Sebagainya Bisa Melihat Dari Sini Semuanya Terpapar Dan Tertera Yang Dengan Mudah Bisa Kita Ambil Informasinya Lanjut Ya Ini Mungkin Menjadi Tujuan Selanjutnya Jadi Nantinya Untuk RSPP Ini Kita Mengharapkan Tidak Hanya Di Kementerian Lembaga Maka Nanti Kita Harapkan Sinkronisasi Ini Program Ini Ini Sampai Ke Pemda Jadi Nantinya Secara Keseluruhan Atau Secara Agregat Kita Akan Bisa Melihat Misal Terkait Dengan Pendidikan Berapa Alokasi Untuk Pendidikan Yang Ada Di Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Lembaga Dimana Saja Berapa Alokasi Yang Untuk Dana Daerah Berapa Alokasi Nantinya Untuk Yang Pemda Nanti Akan Kelihatan Sharingnya Seperti Apa Masing-masing Juga Akan Kelihatan Target-target Seperti Apa Sehingga Nantinya Akan Menjadi Pengambilan Kebijakan Dan Sebagainya Kita Akan Bisa Melihat Seperti Apa Termasuk Konsistensi Maupun Berkelanjutannya Program-program Yang Dilakukan Apalagi Yang Sifatnya Memang Nasional Sehingga Tidak Lagi Ada Pemilahan Pemilahan Atau Tumpang Tindih Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Pusat Maupun Di Daerah Seperti Apa Sehingga Benar-benar Nanti Sinergi Ini Bisa Kita Lakukan Yang Ini Emang Bertahap Mungkin Yang Awalnya Akan Dilakukan Adalah Dengan Keuangan Daerah Terutama Terkait Dengan Dak Fisik Ya Ini Belum Lama Juga Kalau Tidak Salah Juga Udah Ditetapkan Terkait Dengan Bas Daerah Ya Ini Sudah Juga Mengacu Terkait Dengan Program Yang Ada Di Pusat Yang Ini Diharapkan Nanti Sinkronisasi Dari Kementeran Lembaga Dan Keuangan Daerah Terkait Dengan Dak Fisik Ini Bisa Dilakukan Lanjut Ya Ini Beberapa Contoh Terkait Dengan Program Yang Ada Dan Rumusannya Sampai Kebawah Mungkin Juga Mengingatkan Kembali Beberapa Kegiatan Yang Sifatnya Lintas Tadi Ini Mungkin Untuk Memudahkan Kita Akan Mengacu Ke Salah Satu Unit Seperti Terkait Dengan Program Dukman Nantinya Mulai Dari KRO RO Ataupun Kegiatannya Ini Nantinya Akan Mengacu Di KRO RO Maupun Kegiatan Di Kementerian Keuangan Terus Terkait Dengan Program RISTEK Ini Nantinya Akan Mengacu Ke BRIN Dan Untuk Pendidikan Dan Vokasi Ini Nantinya Mengacu Ke Dikbud Jadi Nantinya KL Tinggal Memilih Apa Yang Ada Di List Referensi Yang Ada Untuk KRO RO Maupun Kegiatan Yang Ada Di Kementerian Tadi Terkait Dengan Tiga Program Yang Sifatnya Lintas Tadi Jadi Itu Akan Nanti Lebih Memudahkan Dan Juga Flexibility Nanti KL Bisa Menyesuaikan Mana-mana Dari List Yang Ada Di Referensi Tersebut Yang Cocok Dengan Tugas Dan Fungsi Di Masing-masing KL Sehingga Itu Akan Lebih Memudahkan Juga Di Bapak Ibu Sekalian Dalam Penyusunan RKKL Nanti Ya Ini Beberapa Hal Mungkin Yang Bisa Dimelementasikan Dalam Penyusunan RKKL Nanti Ya Ini Yang Mungkin Sebagai Gambaran Juga Ini Dalam Prosesnya Ini Kan Terus Terang Proses TM Ini Juga Udah Berjalan Dan Bapak Ibu Kemarin Juga Udah Mungkin Beberapa Di Antaranya Udah Memasukkan Renja KL Ke Aplikasi Krisna Ya Ini Mungkin Nantinya Kita Akan Berusaha Semudah Mungkin Ya Jadi Gimana Caranya Apa Yang Sudah Bapak Ibu Kerjakan Ini Tidak Sia-sia Jadi Apa Yang Sudah Diputuskan Di Teratural Meeting Terkait Dengan Output Support Misalnya Seperti Kami Sampaikan Tadi Ini Coba Nanti Kita Upayakan Ini Bisa Masuk Menjadi RO Dan Nantinya KRO Yang ada Yang ada Di Surat Tidaran Bersama Nanti Akan Menjadi Referensi Bapak Ibu Sekalian Kira-kira RO Yang sudah Bapak Ibu Sekalian Susun Tadi Itu Linknya Kemana Cocoknya Ke KRO Yang Mana Sehingga Nantinya Itu Akan Memudahkan Bapak Ibu Sekalian Dalam Penyusunan Khususnya Di Paku Anggaran Ini Yang Terus Terang Ini Waktunya Juga Disampaikan Tadi Sudah Sangat Mepet Kemungkinan Kalau Sesuai Regulasi Akhir Juni Walaupun Kemungkinan Paku Anggaran Sekitar Bulan Juli Awal Atau Paling Lampat Pertengahan Kita Harapkan Itu Dan Ini Memang Utamanya Nanti Paku Anggaran Ini Bapak Ibu Harus Sudah Bisa Menyusun RKKL Sehingga Kita Harapkan Referensi Referensi Yang Ada Ini Mulai Dari Tadi Yang Utama Program Outcome Output Indikator Indikatornya Terus Kegiatannya KRO Ini Kita Harapkan Sudah Bisa Ditetapkan Sehingga Nantinya Dalam Penyusunan RKKL Untuk Paku Anggaran Bapak Ibu Sekalian Sudah Bisa Menggunakan Referensi Itu Semua Dalam Penyusunannya Dan Nantinya Bisa Digunakan Untuk Paku Anggaran Kementerian Lembaga Yang Nantinya Akan Menjadi Lampiran Nota Keuangan Di Impunan RKKL Mungkin Itu Bapak Ibu Sekalian Sementara Yang Bisa Kami Sampaikan Mungkin Lebih Efektifnya Nantinya Kita Lanjutkan Dengan Proses Diskusi Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Sekalian Ini berhubung Waktu Juga Ini Masih Banyak Materi Yang Disampaikan Juga Mungkin Langsung Saya Kembalikan Ke Mbak Tiara Sebagai Moderator Untuk Lanjutan Acaranya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh